Yo guys, Ragadget bersama Rah Krisna disini dan kali ini kita akan membahas laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022. Oke, setelah minggu lalu kita udah membahas laptop 7 jutaan terbaik, minggu ini kita akan membahas laptop 8 jutaan. Nah, dari penulisanan Ragadget dan mempertimbangkan secara bibit, bebet, bobot, akhirnya kami bisa memutuskan 5 laptop terbaik menurut versi Ragadget yang benar-benar bisa kamu beli di tahun 2022. Pada list kali ini, ada laptop yang bagus buat editing, ada yang bagus buat kuliah, dan ada yang bagus buat kamu si pemuja spesifikasi. Nah, sebelum kita ke nomor yang pertama nih, jangan lupa klik tombol subscribe dulu di channel Ragadget ini, biar kamu senantiasa mendapatkan rekomendasi menarik lainnya seputar laptop dan juga HP. Oke, langsung aja kita check it out di nomor yang pertama. Laptop 8 jutaan terbaik yang pertama adalah Laptop. Buat kamu yang nyari laptop untuk kebutuhan kuliah, bisa dipakai editing, dan juga bermain game kekinian, laptop ini layak kamu pertimbangkan. Alasannya simple aja, spesifikasi yang dibawa udah oke banget di segala aspek. Mulai dari faktor utama yaitu performa, laptop SR ini sudah ditenagai AMD Ryzen 5 5500U yang dikombinasikan dengan grafis AMD Radeon RX Vega 7, RAM 8GB DDR4 3200MHz, dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Ngerjain laporan praktikum 5 kali seminggu, nonton dragor di Netflix, bikin powerpoint di kanva, hingga ngedit video di Premiere Pro, udah bisa dijalankan dengan lancar berkat kombinasi speknya ini. Terus buat kamu yang butuh healing, laptop SR ini juga udah bisa dipakai main game kekinian seperti PES 2021, Valorant, Genshin Impact, dan GTA V. Khusus buat bermain game, aku sangat menyarankan kamu untuk mengupgrade RAM-nya menjadi dual channel, biar pengalaman gamingmu makin oke punya. Ngedit dan nonton di laptop ini udah asik berkat layar 15,6 inch-nya yang beresolusi Full HD dengan panel IPS. Ya, kalan gambutnya memang masih 45% NTS sih, jadi bisa dibilang untuk keperluan editing belum senyaman itu. Tapi buat kamu yang sedang nyari laptop berlayar 100% sRGB, ada kok videonya di list kali ini. Simak aja ya. Aspek lain dari SRS FireVive A51545 ini juga udah oke punya. Berat 1,8 kg dengan tebal 1,8 cm, beri 54W yang awet banget, bisa bertahan hingga 8 jam saat dipakai nonton, hingga port yang udah lengkap dan kekinian. Laptop ini juga sudah dapet Windows 11 dan bonus Office Home Student 2021. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Asus VivoBook K513EA. Buat kamu yang tadi nyari laptop terbaik untuk editing, laptop ini adalah jawabannya. Memiliki layar 15,6 inch IPS berpanel OLED dengan resolusi Full HD, itu udah terdengar menarik. Apalagi layarnya ini udah 100% sRGB, 100% Adobe RGB, dan 100% DCI-P3. Nah apalagi tuh, ya intinya laptop ini secara akurasi warna itu sudah mantep banget, dan bisa bikin calon editor sukses sepertimu tersenyum lebar. Spek layar kayak gini tentunya udah nyaman banget buat dipakai editing ya. Nonton film, apalagi? Beuh, nyaman po. Kombinasi CPU Intel Core i3-1115G4, grafis Intel USD Graphics, RAM 4GB DDR4 3200MHz on board, dan SSD 296GB NVMe-nya, sebenarnya nggak jelek, justru ini bagus-bagus aja. Cuman, kalau dibandingin dengan laptop nomor 1 tadi, spek ini bisa dibilang kalah cukup jauh. Meski begitu, laptop Asus ini tetap mumpuni untuk ngerjain rutinitas kuliah, mulai dari ngerjain tugas di Word, bikin PowerPoint, ngedesain di kanva, sampai ngedit di Premiere Pro. Terlebih lagi, desain stylus dengan berat 1,7kg dan tebal 1,8cm-nya, udah nyaman banget buat dibawa ngeksplore kampus. Baterai 42Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 7 jam non-stop. Terakhir, portnya udah lengkap dan sudah kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo Ideapad Slim 3. Laptop Lenovo ini bisa menjadi alternatif utama dari laptop nomor 1 tadi. Memiliki spikasi yang hampir sama walau nggak sekenceng laptop nomor 1 tadi, laptop Lenovo ini jadi terlihat menarik. Kombinasi AMD Ryzen 3 5300U, grafis AMD Radeon Vega 6, RAM 8GB 3200MHz dual channel yang satu keping-nya bisa diupgrade, dan SSD 512GB M.2 NVMe-nya. Tentu udah nyaman banget buat ngerjain segala aktivitas harianmu, mulai dari bikin tugas di Word, bikin PowerPoint di kanva, nonton YouTube, streaming Netflix, atau ngedit-ngedit ringan di Premiere Pro. Speknya ini udah bisa diajak nge-game kekinian, seperti PES 2021, GTA V, Valorant, dan tentunya Genshin Impact. Buat penikmat film atau drakor, layar 14-inch IPS Full HD-nya ini juga udah oke punya. Belum 100% sRGB memang, tapi ya untuk kebutuhan nonton itu udah oke punya. Apalagi baterai 38Wh-nya secara mengejutkan, bisa bertahan hingga 7 jam untuk kegunaan browsing atau nonton film. Buat yang udah mulai WFO atau belajar luring, Lenovo IdeaPad Slim 3 punya bobot yang cukup ringan, di 1,5 kg dengan tebal 1,99 cm. Port laptop-nya juga udah lengkap pake banget. Laptop ini juga udah punya backlink keyboard, dan include Office Home Student 2019. Laptop 8 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. IdeaPad Slim 3 lagi, tapi kali ini adalah versi distributor top. Lah, bedanya cuma di garansi. Oh, tentu tidak pemirsa. Selainnya laptop garansi distri yang bisa menawarkan spek lebih tinggi dibanding laptop garansi resmi, Lenovo IdeaPad Slim 3 juga demikian. Speknya memang menarik banget untuk kelas laptop 8 jutaan. Intel Core i5-1135G7 yang berduet dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM 12GB DDR4 Dual Channel, dan SSD 256GB M.2 NVMe. Laptop dengan kombinasi spek seperti ini tentunya udah gak perlu pusing lagi buat menghajar segala aktivitas harianmu seperti bikin tugas di Word, bikin PowerPoint, ngedit-ngedit, hingga bermain game kekinian. Hadirnya Integrated Graphics, Intel Iris Xe Graphics, membuat laptop ini udah bisa menghajar lebih banyak game seperti Shadow of Tomb Raider, PS 2021, GTA V, The Witcher 3, Valorant, dan tentunya Genshin Impact. Untuk kebutuhan entertain, layar 15,6 inch IPS Full HD-nya juga udah nyaman buat nonton dan editing casual. Buat editing profesional sih, laptop ini masih belum sebaik laptop nomor 2 karena masih 45% NTSC. Tapi yang menarik adalah, layar laptop ini sudah mendukung teknologi touchscreen. Berat 1,65 kg dengan tebal 1,99 cm, membuat laptop ini udah nyaman buat dibawa ke luar rumah. Baterai 45 Wh-nya juga udah bisa bertahan hingga 7 jam. Terakhir, portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 8 jutaan terbaik yang terakhir adalah Asus VivoBook F415EA. Laptop bergaransi distri ini juga cocok buat kamu si pemujia spek. Pasalnya, dengan budget 8 jutaan, kamu sudah mendapatkan spesifikasi yang di atas rata-rata. CPU Intel Core i5-1135G7, grafis Intel Iris Xe Graphics, RAM 8GB DDR4-3200MHz, dan storage SSD 512GB M.2 NVMe. Spek seperti ini tentunya sudah bisa menghadirkan performa yang optimal untuk menunjang aktivitas harianmu. Selain itu, buat yang mau belajar ngedit, laptop ini juga udah mumpuni banget. Terus buat gaming sendiri, dengan RAM single channel-nya, kamu udah bisa main-in game mainstream seperti Dota 2, CSGO, Valorant, Genshin Impact, hingga GTA V. Nah, biar makin mantep nih, kamu bisa upgrade RAM-nya menjadi dual channel, biar kamu bisa merasakan game yang lebih berat lagi, contohnya seperti Shadow of Tomb Raider atau Far Cry 5. Asus VivoBook F415EA ini memiliki layar 14 inch IPS Full HD dengan 45% anti-AC. Udah nyaman buat kebutuhan nonton, tapi belum cocok buat editing profesional. Untuk urusan ergonomis, laptop ini punya berat 1,55kg dengan tebal 1,98cm. Buat yang mager bawa charger, baterai 37Wh-nya udah bisa bertahan hingga 6 jam untuk kebutuhan browsing dan nonton film. Terakhir, untuk port-nya, tuduhnya udah lengkap dan sudah kekinian. Yo guys, itu dia 5 laptop 8 jutaan terbaik yang bisa kamu beli di tahun 2022 ini. List lengkap beserta link pembelian dari kelima laptop tadi bisa kamu cek di kolom deskripsi ya. Buat kamu yang juga punya pertanyaan seputar 5 laptop tadi, langsung aja drop di kolom komentar. Atau buat kamu yang mau request untuk konten selanjutnya, bisa juga komen aja di kolom komentar ya. Oke, itu aja. Semoga konten ini membantu. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. upgrade 8 juta ke 9 juta tentunya. Tunggu aja.